Intro Menjadi bagian pisi-misi Bupati Tanggerang dalam bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Tanggerang mengimplementasikan layanan kesehatan dengan kemudahan yang bisa diakses langsung masyarakat. Hal ini terlihat di RSUD Balaraja, pasien yang datang akan terlayani dan tertangani dengan penuh keramahan pegawai dan tim medis yang berjaga. Tidak perlu harus susah untuk mendapatkan layanan di RSUD Balaraja, pasien bisa mengakses langsung layanan rumah sakit melalui WhatsApp atau mengunjungi web resmi rumah sakit. Bersih dan nyaman juga terlihat di area ruang layanan rumah sakit, ruang perawatan hingga sarana sanitasi terlihat bersih dan tidak ada aroma bau. Pengelolaan limbah komunal juga terlihat sangat menjaga keseimbangan lingkungan. Salah seorang pasien RSUD Balaraja, Mahfudoh, mengaku penanganan yang dilakukan para petugas medis di RSUD Balaraja sangat baik. Segala sesuatunya langsung ditangani dengan cepat. Tindakannya itu ya, yang cepat bertindak ya. Terima kasih, Mahdokter, sama ininya bidang-bidangnya ramah di sini. Setelah kami semua baik? Iya, baik. Ada yang galak? Gak ada sih. Gak ada. Di rumah sakit ini juga kita akan mendapati lingkungan yang hijau, asri dan nyaman karena banyaknya ruang terbuka hijau dan danau di sekitar rumah sakit. Tidak hanya keramahan layanan terhadap pasien, RSUD Balaraja juga ramah dengan lingkungan sekitar. Hal ini dibuktikan dengan melibatkan badan usaha milik desa dalam pengelolaan sampah rumah sakit yang bernilai ekonomis. Inovasi yang dimiliki RSUD Balaraja menjadikan rumah sakit rujukan Kabupaten Tangerang dan Banten ini menjadi salah satu lokus tujuan kunjungan peserta CSS ke-20 yang bakal dilaksanakan pada 6 hingga 8 September mendatang. Direktur utama RSUD Balaraja Hajah R.R. Reniati M. Kesk mengatakan, Pada prinsipnya, rumah sakit Balaraja sudah memiliki berbagai inovasi. Mulai dari Ebrojol semenjak tahun 2017, di mana anak yang lahir langsung dapat akte kelahiran. RSUD Balaraja juga mengusung konsep Green Hospital dengan mengorientasikan rumah sakit sebagai bangunan yang berwawasan lingkungan. Menurut Reniati Inovasi terbaru, RSUD Balaraja adalah rusak berlari, di mana rumah sakit berwawasan lingkungan dan asri rumah sakit mulai mengurangi penggunaan peralatan berbasis merkuri. Kami mempunyai sebuah tujuan, RSUD Balaraja menjadikan Green Hospital, di mana tentunya dengan Green Hospital ini bukan hanya lingkungannya yang bersih, aman, rapi, tertata, dengan baik, penghijauannya menyenangkan, tetapi juga bagaimana pengelolaannya. Saat ini rumah sakit Balaraja berinovasi dengan rusak berlari. Rusak berlari adalah singkatan dari rumah sakit berwawasan lingkungan dan asri. Berwawasan lingkungan di mana kami sekarang mencoba untuk menghilangkan penggunaan alat-alat kesehatan dengan merkuri. Kemudian kami juga menghimbau seluruh karyawan untuk mengurangi sampah minimal dari penggunaannya secara pribadi di rumah sakit. Kami sudah mendistribusikan kotak makan dan juga pamler sebagai tempat makanan yang digunakan di RSUD Balaraja. Kemudian kami juga mereduksi sampah dengan bekerjasama dengan BUMDES. Dan untuk asri, karena RSUD Balaraja ini punya 7 hektare tanah dan 30 persennya memang masih merupakan lahan. Kami jadikan lahan-lahan itu untuk penghijauan. Ada beberapa taman di lingkungan RSUD Balaraja. Dan juga kami mempunyai dua danong yang asri, indah, dan menambah kenyamanan berada di RSUD Balaraja. Pemerintah Kabupaten berharap keberadaan CSS ke-20 bisa berdampak pada aspek lingkungan dan perubahan kultur masyarakat Kabupaten Tangerang. Dan CSS ke-20 bisa semarak. Tim Liputan dari Kabupaten Tangerang memberitakan. Terima kasih telah menonton!